Terima kasih telah menonton Titik pertama berada di sekitar Jalan Lintas Nasional Desa Sayeng dan satu titik api lainnya di Pegunungan Cincrang Teku Arief Alfian menduga kebakaran di Pegunungan Cincrang itu akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang membakar rumput di bahu jalan hingga menyebabkan api membesar Menurutnya kondisi rumput yang kering di musim kemarau sejak beberapa hari terakhir membuat api semakin mudah menjalar ke sisi lain Amatan Serambion TV sejumlah personil gabungan TNI Polri dibantu masyarakat berupaya melakukan pemadaman api dengan cara manual Karena terkendala medan yang sulit dan merupakan jalur kabel listrik milik PLN Malam ini ada dua titik tadi di Sayeng, kilometernya 152 gak salah saya? 134, 45 gak salah Sayeng, satu di titik 132 jalan lama nih Pak Caman, untuk lokasi di sini sendiri ini api diinformasikan jam berapa Pak Caman? Jam, saya tahu tadi jam 9 pas, jam 9 malam Jam 9 malam? Ya Ini udah dihubungi pihak Umadam atau gimana? Sudah kita hubungi, katanya lagi muncul ke TKP ini Ini jalan lama Pak Caman? Jalan lama, betul Memang sering kejadian di sini atau gimana? Sering, ini akibat ini ulah orang iseng nih Orang yang lewat di sini iseng nih Sengaja dibakar atau? Sengaja nampaknya, cuma iseng nih Sengaja cuma berdampak pada kita ini Ini lahan masyarakat atau punya siapa? Ini lahan negara nih, lahan negara Karena di pinggir jalan negara Satu jam setelah kebakaran, tim pemadam kebakaran dari BPBK Aceh Jaya pun tiba di lokasi Dan langsung melakukan pemadaman api Dari Calang Rizki Bintang, Serambion TV Terima kasih telah menonton!